hai oke bosku jumpa lagi di channel DS airbrush video kali ini dapat project dari salah satu customer kami yaitu pengecatan helm ltd yang nantinya akan dibuat warna hitam simple minimalis seperti apa langkah-langkah proses airbrush nya simak terus videonya langkah pertama kita kelontok atau kelupas stiker bawaan dari helm ini sebelum kita lakukan proses pengecatan media ini wajib di amplas dulu pakai amplas nomor 600 karena cat dari helm ini masih ori dan masih bawaan pabrik oke bosku sebelum menonton video ini jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar nanti saat saya upload video-video terbaru tentang pengecatan dan airbrush tidak ketinggalan dan setelah kering helm ini langsung kita ke tahap proses epoksi fungsi epoksi ini adalah fondasi untuk cat intinya nanti semprotkan tipis-tipis saja merata ke semua bagian bidangnya oke bosku semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungannya sebelum menonton video ini jangan lupa makan dan ngopi dan langsung saja simak videonya sampai selesai oke sesudah epoksinya kering dan sudah digosok pakai amplas seribu dan langsung semprotkan warna putih dan semprotkan tipis-tipis saja warna putih ini untuk dasaran gambar tengkoraknya nanti selamat menikmati selamat menikmati oke bosku cat hitamnya sudah kering dan inilah gambar tengkorak yang didasaran putih tadi langsung saja kita ke langkah-langkah proses membuatan motifnya yang pertama kita pakai lakban isolasi grafis yang sudah dipotong-potong seperti ini dan jangan lupa pakai pisau untuk memotong lakbannya nanti oke bosku langsung saja kita ke tahap-tahap pembuatan motif grafis simpelnya selamat menikmati 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 kedua jeda 15 menit begitu juga lapisan ketiga dan keempatnya untuk hasil yang lebih maksimal bisa kita semprotkan klirnya sampai lima atau enam lapis oke bosku dan seperti ini hasil dari proses-proses pengecatan airbrush di helm LTV semoga video ini bermanfaat dan salam sukses selalu sekian dari saya DS airbrush sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih